Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Balapia tidak kurang suatu apa Hari ini Hari Minggu tanggal 3 April Tahun 2022 Saya Pak Lut Dr. Hans Matyo Melalui channel Youtube Dr. Hans Matyo Berada di Pertigaan Kalimanggis Pertigaan Kalimanggis ini masuk wilayah Tanjung Harjo Yang kemungkinan ini beberapa dusun Ada Pedukuan Tanjung Hunung Kemungkinan di beberapa Tempat ini juga ada pedukuan Kemukus Nah Bapak Ibu sekalian Yang akan kita tampilkan disini adalah Suasana di Pertigaannya Karena di tempat ini Jalannya sudah halus Bagus Tanda-tanda lalu lintas juga Terutama Tanda-tanda yang ada di Aspal ini juga Cukup jelas Dan juga Mungkin di tempat ini juga Menjadi viral Karena sejak zaman dahulu Pertigaan Kalimanggis ini Memang sudah terkenal Sebagai Pertigaan yang Apa ya Punya nilai strategis Karena di tempat ini Perjapang Kalau ke Apa Terus Ke selatan Itu Akan ke Sentuluh Kemudian kalau ke barat Ke Banyuroto Kemudian sampai ke Wates Kemudian kalau ke utara Ini menuju Penanggulan Menuju Kempeng Ataupun menuju Jalan Banjaroyo Dan seterusnya Nah kita akan lihat Suasananya Sekalian Ini Pertigaan Kalimanggis Yang ada di Wilayah Tanjung Harjo Ini kalau Kita melihat Di utara Ini ada Gapura Menuju Tanjung Gunung Dan Di sebelah ini Juga terlihat Ada tulisan SD Negeri Kalimanggis Kira-kira Satu meter sejarahnya Dari sini Kemudian Itu kalau ke utara Itu ke arah Puncak Saka Jadi ada Resto Di Wilayah Apa Tanjung Harjo Yang berada di puncak Disitu ada Apa Tanda Yang punya Nilai sejarah Yaitu adalah Soko Gelap Kemudian disana Ada tulisan Puncak Saka Jalan yang ke selatan Ini Ini menuju Ke Arah Sentuluh Jadi nanti Bisa lewat Bangun Cepto Kemudian langsung Ke Sentuluh Atau juga Menyusuri jalan-jalan Di wilayah Donomolio Nah Bapak Ibu sekalian Ini jalannya memang bagus Dan di pagi hari ini Ini masih pagi Sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian barat Jalan ini memang masih Terlihat sepi Tapi sebentar lagi Bapak Ibu akan melihat Banyak kendaraan Yang berlalu Berlalu larang Disini Meskipun Sementara ini Yang ada adalah Motor Dan kendaraan Kendaraan kecil Nah Tetapi Bapak Ibu sekalian Pada saat jam-jam Sekolah Pada hari kerja Tidak hari minggu Jalan ini sangat ramai Dan Alhamdulillah Terlihat jalan ini Memang dari sisi kualitas Sudah cukup bagus Kemudian Tanda-tandanya Lalu lintas juga Sudah Cukup jelas Bapak Ibu bisa melihat Bahwa ini dipertigaan Memang Kelihatannya memang Di samping Harus hati-hati Bapak Ibu sekalian Satu buah Motor Nah Bapak Ibu sekalian Tanjung Harja Adalah salah satu Kalurahan Atau desa Yang ada di Wilayah Nanggulan Yang Di Tanjung Harja ini Sebenarnya Banyak menjadi Apa ya Pusat kerajinan Pusat kerajinan Serat alam Yaitu diantaranya Ada yang dari Tepuk Kemudian ada yang Dari bahan lain Mendong Ataupun Bahan lain Dan Bapak Ibu sekalian Tentu Melihat bahwa Perkembangan dari Kerajinan Yang ada di Wilayah Tanjung Harja Ini juga Cukup bagus Karena bukan Hanya ini Salah satu adalah Pengrajin Yang diusahakan Oleh keluarga Dan tentu Kedepan ini Mungkin Tempat-tempat lain Sudah berkembang Karena kita lihat Kalau ke utara sedikit Juga ada Orang yang mengusahakan Serat kerajinan Alam ini Dengan cukup baik Sukses Terlihat dari Paling tidak Dari tempat Untuk Apa Mengersakan Atau Kediaman dari Apa Pengrajin Itu ternyata juga Cukup bagus Nah Bapak Ibu sekalian Kendaraan masih Satu dua Yang lewat Tetapi Tampaknya Makin siang Kendaraan yang lewat Juga Makin Makin banyak Sekarang ini Masih Statusnya Banyak yang motor Yang mobil Dan truk Mungkin sebentar lagi Akan Bisa terlewatkan Nah Bapak Ibu sekalian Jalan Ini kan Akses ekonomi Yang punya nilai strategis Sehingga Jalan Kalau tidak baik Tentu akan menyebabkan Aktivitas ekonomi Juga terhambat Mungkin jual-beli Barter Ataupun kegiatan lain Juga menjadi PKI Nah Bapak Ibu sekalian Tentu Dengan adanya Jalan yang bagus Banyak kendaraan Yang mungkin Membawa dagangan Para pedagang Membawa truk Membawa Apapun Termasuk juga Mungkin Kalau dari mobil-mobil Pertamina Itu membawa Bensin BPN Ataupun Masyarakat Ada yang membawa Dagangan yang lain Tentu Ini menjadi Sebuah Apa ya Sebuah Fenomena Yang tentu Kita syukuri Karena dengan adanya Akses jalan yang bagus Tentu Masyarakat akan Gembira Nah bisa dibayangkan Kalau satu tempat itu Jalannya buruk Tidak ada Apa Saluran Di pinggir jalan Sehingga jalan menjadi Becek dan seterusnya Tentu akan menyebabkan Orang enggan Untuk berperhubian Seandainya Itu harus Apa Berusaha Membawa barang Dan seterusnya Tentu biayanya Menjadi Lebih mahal Karena Terusakan kendaraan Juga akan Menjadi Nah ini Bapak Ibu sekalian Ini Nampaknya makin siang Di tempat ini Semakin Banyak kendaraan Yang lewat Dan tentu Ini menjadi Bagian Dari Apa ya Fenomena kehidupan Yang ada di Masyarakat Bapak dan Ibu sekalian Jalan asfal Yang halus ini Tentu Bagian Dari upaya Pemerintah Untuk Memberikan Akses Layanan Bahwa Jalan Ini menjadi Bagian terpenting Dari sebuah Kehidupan Di samping Air Dan juga Kesehatan Nah Banyak faktor Yang menyebabkan Daerah itu bisa Perkembang Tentu Di samping Apa ya Kualitas penduduknya Yang bagus Juga Unsur-unsur Yang lain Seperti Apa Sumber gaya Alam Kemudian Juga Sumber-sumber Yang lain Ini tentu Menjadi Bagian Dari Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Nah ini Di pertigaan Kalimandis Pagi hari ini Kondisinya Seperti ini Dan Silahkan Suatu saat Mungkin bisa Mendatangi Tempat ini Atau mungkin Bapak-Ibu Yang sebenarnya Perhanto Bisa Satu saat Pulang Membuktikan Apa yang ada Di lingkungan ini Nah di pertigaan ini Bapak-Ibu sekalian Di samping rumah Kediaman Wibadi Ini terlihat Kemudian Bapak-Ibu juga Melihat itu Tempat kerajinan Ini juga Ada usaha Warung makan Nah Di sebelah Pocok ini Warung makan Kemudian Ada juga Pertokohan Ada juga Apa ya Asik cukur Ada tukang cukur Kemudian Ada mungkin Pekerjaan yang lain Nah Bapak-Ibu bisa Melihat suasananya Di tempat ini Dan Bapak dan Ibu Sekalian Yang bisa kita Sampaikan Terkait dengan Pertigaan Kalimangis Yang Pertigaan Kalimangis Ini jalannya Sudah bagus Bapak-Ibu bisa Melihat sendiri Banyak kendaraan Pemotor yang lewat Dengan tenang Dan tempat ini Memang Tampaknya Belum Dipelukan Lampu Bangju Ataupun Mungkin Lampu kuning Karena di tempat ini Tampaknya Masyarakat Masih cukup Berhati-hati Untuk Bergendara Di samping Kepadatan lalu lintas Juga belum Mencapai Kondisi yang Mengkhawatirkan Demikian Bapak dan Ibu Sekalian Yang bisa kita Sampaikan Terkait dengan Pertigaan Kalimangis Mudah-mudahan Informasi Ini bermanfaat Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh